Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa pembelajaran sistem daring yang diberlakukan di masa pandemi menjadi kendala tersendiri bagi peserta didik yang tinggal di daerah pelosok. Salah satunya yakni di Desa Jaya Mekar, Cibugal, Kabupaten Sumedang. Sejumlah anak-anak harus rela naik ke atap bangunan demi mendapatkan sinyal jaringan internet di saat pembelajaran cara daring. Beginilah kondisi pembelajaran secara daring yang dilaksanakan oleh anak-anak di Dusun Cibugut, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Anak-anak tersebut harus rela naik ke atap bangunan untuk mendapatkan jaringan internet di saat melakukan pembelajaran secara daring. Pasalnya jaringan internet di wilayah tersebut masih sulit dijangkau. Salah seorang pelajar, Widi, mengatakan jaringan sinyal internet di wilayahnya memang dari dulu tidak ada. Ia mengaku kesulitan saat akan melakukan pembelajaran secara daring. Dirinya berharap kepada pemerintah semoga bisa memfasilitasi daerahnya untuk mendapatkan akses jaringan sinyal internet. Sementara itu, Kepala Dusun, Jajami Harja, mengungkapkan di wilayahnya untuk mendapatkan jaringan sinyal internet memang cukup sulit. Hanya ada di beberapa titik saja dan itu pun tidak stabil. Mereka lagi pada nyari sinyal, Pak. Karena kebetulan di Dusun Kamidus, Junci, Bubut ini sinyal tidak stabil pada di sinyal internet, jadi sangat susah sekali sinyal di sini. Makanya anak-anak ini pada ini di atap MCK ini, Pak. Setiap hari di sini, Pak? Hampir setiap hari. Setiap hari, bahkan setiap sore selalu berjajar di sini untuk mencari sinyal anak-anak ini. Untuk sekolah daring juga, Pak? Ya, rata-rata untuk anak-anak yang daring juga, di sini mereka untuk mencari sinyal. Meski sempat ada pemeriksaan jaringan, namun hingga saat ini masih belum ada realisasi yang membantu warga. Warga berharap pemerintah bisa secepatnya memfasilitasi daerahnya untuk dapat menikmati jaringan internet secara stabil. Diki Guntara, Bandung TV